Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel Dan info satu lagi dari Miminmi Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya Karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung sereng leluhur Balmer terkekeh, aku satu-satunya orang yang tahu tentang Brody Namun, karena kamu telah memutuskan untuk sejauh ini memaksa aku Aku tidak bisa melakukannya sehingga kamu melakukan ini semua tanpa bayaran Aku akan memberi tahumu Lagi pula, bahkan jika kamu tahu, itu tidak akan banyak berguna Kamu bukan orang yang memutuskan apakah informasi ini berguna atau tidak Bayer mengipitkan alis vertikal saat dia berkata dengan dingin Balmer melanjutkan, Brody memang datang ke Okerlund Plain Tetapi hanya satu tahun kemudian, dia mengambil istrinya dan meninggalkan Okerlund Plain Dia pergi ke alam kehidupan Namun, ketika Brody meninggalkan kelompok Okerlund Dia pernah mengatakan sesuatu kepada pengawas planar Kedelapan pakar itu menatap Balmer Kata Brody, Tuan, Ben, jika banyak dewa turun ke tempat ini untuk mencari sesuatu yang disebut Berlian Kaltrop Merah Tolong beritahu dewa ini sesuatu untukku Katakan kepada mereka bahwa Berlian Kaltrop Merah ada di sini di Okerlund Plain Namun, jika mereka ingin menemukannya, itu akan tergantung pada seberapa beruntungnya mereka Haha, Balmer selesai berbicara, lalu terkekeh dengan dingin ketika dia melihat semua orang Kedelapan pakar itu mulai merenung Semua orang merasakan dengan jelas bahwa kata-kata Brody mengandung sedikit ejekan di dalamnya Semua orang, katakan padaku, apakah Berlian Kaltrop Merah di kelompok Okerlund Balmer tertawa dingin, itulah yang diklaim Brody Tapi yang sebenarnya, itu tidak jelas Ada dua kemungkinan Yang pertama adalah bahwa Berlian Kaltrop Merah benar-benar ada di kelompok Okerlund Hanya saja, itu tersembunyi terlalu baik, sehingga sangat sulit ditemukan Yang kedua adalah kelompok itu pergi bersama Brody ketika dia pergi ke kelompok lain Haha, pikirkan saja sesuka hati Apakah kamu memutuskan untuk menyerah dan kembali atau memutuskan untuk terus mencari Itu terserah kamu, aku sudah memberi kamu informasi ini Sambil tertawa, Balmer terbang pergi Saat ia melakukannya, Balmer memberi Linlei pandangan sambilan Baru saja, ketika dia bertarung dengan Linlei, dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan Sepertinya Linlei tidak hanya beruntung ketika dia mengasingkan Magnus ke ruang yang kacau Baru saja, dia bahkan tidak di Dragon Form Balmer, dalam hatinya, mulai merasakan sedikit ketakutan terhadap Linlei Pegunungan Biers, di udara di atas lautan api yang tergantung di ngarai hukuman ilahi Setelah Paragon of Fire, Balmer, berangkat Tujuh Paragon dan Linlei lainnya terus diam-diam melayang di atas lautan api Setelah mendengar informasi Balmer, mereka semua mulai merenung Pesan Brody menyatakan bahwa berlian kaltrop merah masih di kelompok Okerlun Linlei mengerutkan kening saat diam merenungkan Brody, setelah dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari alam infernal Sekarang harus tahu betapa pentingnya berlian kaltrop merah itu Mungkin, dia benar-benar telah memutuskan untuk menyerahkan berlian kaltrop merah Dengan imbalan kehidupan yang damai Sebelum dikelilingi oleh begitu banyak ahli Brody mungkin tidak menyadari betapa panasnya menangani berlian kaltrop merah ini Tetapi setelah itu dan hilangnya klon ilahi Brody seharusnya mulai bertanya-tanya apakah dia harus terus memegang berlian kaltrop merah Meskipun kekuatannya meningkat luar biasa saat memegangnya Itu juga menyebabkan banyak ahli turun dan mengejarnya Semuanya, kalian semua tahu pesannya sekarang Apa yang kalian pikirkan? Apakah berlian kaltrop merah masih di kelompok Okerlun? Paragon of Light, Clementine, berkata sambil tersenyum Ham, jika Brody memainkan trik dan memiliki keinginan untuk menjadi serakah dan menjaga jimat overgod sendirian Dia akan mencari mati Paragon of Earth, sosok setinggi 4 meter, berkata dengan suara dingin Jika kita percaya bahwa berlian kaltrop merah tidak ada di sini Kita mungkin juga meninggalkan kelompok ini Paragon of Wind, Bayer, mengeluarkan kakek Dia melirik orang-orang di sekitarnya Aku sendiri, aku akan tinggal di sini Semuanya, aku tidak akan menemani kamu lagi di sini Aku akan kembali sekarang Angin bertiup kencang, dan Bayer menghilang dari bidang pandang semua orang Dalam kelompok material, semua Paragon mampu bergerak dengan kecepatan yang tampaknya mirip dengan kecepatan penguasa di kelompok kuat Aku juga tidak akan tinggal di sini lagi Clementine juga menghilang, berubah menjadi sinar cahaya Dan kemudian, semua Paragon Haigat kiri hanya mengisahkan Linlei dan Dunnington Linlei, apakah kamu akan meninggalkan kelompok Okerloon atau tinggal? Tanya Dunnington, tidak perlu terburu-buru Mungkin berlian kaltrop merah masih di Okerloon Plain Kata Linlei dengan sedikit cemberut, tapi kemudian dia terkekeh Dunnington, mari kita bertanding dan melihat siapa yang akan mendapatkan berlian kaltrop merah Mem, mari kita berpisah untuk saat ini Kamu tidak memiliki banyak pendukung seperti aku Jika seseorang ingin mendapatkannya, itu adalah aku Dunnington mulai tertawa juga Dan kemudian, Linlei dan Dunnington berubah menjadi dua kabur saat mereka terbang ke arah yang berbeda Awalnya, setelah benar-benar menjelajahi seluruh kelompok Okerloon Linlei merasa bahwa ada kemungkinan 90% bahwa berlian kaltrop merah benar-benar mungkin telah meninggalkan kelompok Okerloon Kelompok Okerloon tidak lebih dari lokasi transit untuk Brody Ada pun kesempatan 10% yang tersisa Itu hanya karena Linlei tidak mau pergi begitu saja Namun, setelah mendengar pesan ini, pikiran Linlei telah berubah Mengingat apa yang dikatakan Brody, berlian kaltrop merah mungkin benar-benar masih ada di kelompok Okerloon Bagian timur dari kelompok Okerloon Kekaisaran Molin, di dalam perkebunan itu di puncak gunung Liangya Bos, trik apa yang menurut kamu digunakan Brody Bibi, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Linlei, tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat ia berbicara Berlian kaltrop merah adalah harta yang sangat berharga sehingga dia secara alami tidak ingin membiarkan kita mendapatkannya dengan mudah Kata Linlei dengan kerutan, tapi aku sudah benar-benar mencari seluruh kelompok Okerloon Tidak ada berlian kaltrop merah sama sekali Lalu, hanya ada satu kemungkinan Ini adalah kemungkinan yang paling membuat Linlei frustrasi Indera ilahi aku dapat dengan mudah mencari surga Tetapi sulit bagi seseorang untuk menggunakan indera ilahi untuk mencari di dalam tubuh seseorang Jadi, berlian kaltrop merah mungkin tersembunyi di dalam tubuh semacam makhluk hidup Linlei mengerutkan kening Sangat sulit bagi seseorang untuk mengirimkan indera ilahi ke dalam tubuh makhluk hidup apapun dengan roh Misalnya, artefak ilahi Artefak ilahi memiliki bentuk roh mereka sendiri Itu tidak mungkin bahkan Linlei untuk mengirim energi spiritualnya menjadi artefak ilahi dan mencari sesuatu di dalamnya Sebagai contoh, senjata bercelah Dewa Bibi Dia telah menyembunyikan cincin interspatial di dalam senjata God Spark Dan bahkan penguasa tidak akan dapat melihat melalui itu untuk menemukan cincin interspatial di dalam Tapi tentu saja, hampir mustahil untuk menyembunyikan cincin di dalam artefak ilahi Bagaimanapun, dalam proses penempaan dan pemurnian untuk artefak ilahi Cincin interspatial apapun akan dihancurkan sejak lama Hanya seseorang seperti Bibi Yang sepenuhnya mengandalkan kemauannya sendiri dalam menciptakan senjata God Spark Yang dapat dengan aman mengeluarkan cincin interspatial di dalamnya Selain artefak ilahi, makhluk hidup lainnya juga memiliki jiwa Setiap makhluk hidup memiliki jiwa yang akan mengusir energi spiritual dari setiap kekuatan penyerang Karena beberapa jiwa kuat sementara yang lain lemah, kekuatan perlawanan akan bervariasi juga Beberapa makhluk hidup terlalu kuat sehingga tidak bisa diserang sama sekali Sebagai contoh, Linlei Secara umum, Paragon mungkin dapat mengobrol dengan Linlei melalui akal ilahi Tetapi mereka pasti tidak akan dapat memperluas indera ilahi mereka ke dalam tubuh Linlei dan menyelidiki rahasia yang dipegangnya Tetapi untuk orang yang lebih lemah, seperti manusia Jika dewa ingin menyelidiki makhluk vana, ia hanya perlu sedikit memfokuskan energi spiritualnya Dan dengan demikian akan dapat merasakan ketubuh vana Namun, ini masih membutuhkan konsentrasi dan fokus Seseorang tidak dapat menggunakan terlalu banyak energi spiritual Seperti jika dilakukan, jiwa rapuh vana mungkin akan hancur dan membubarkan diri Tetapi jika energi spiritual terlalu lemah, maka itu mungkin tidak bisa masuk sama sekali Karena itu, sulit untuk menyelidiki ke dalam tubuh seseorang Ada pun mencari jiwa seseorang, itu bahkan lebih sulit Ketika Delia mengalami koma, Linlei tidak berani mengirim energi spiritualnya untuk menyelidiki sama sekali Dia takut jika dia tidak hati-hati, dia akan menghancurkan jiwanya Kelompok Okerlun terlalu luas Aku membayangkan bahwa Brody memilih kelompok ini justru karena dia mendengar tentang bagaimana penduduknya Kata Linlei dengan cemberut Bahkan bagiku, untuk mencari tubuh manusia sudah cukup sulit sehingga aku tidak bisa menyelidiki beberapa ribu orang sekaligus Aku harus sangat berhati-hati dan sangat sabar Paling-paling, aku mungkin hanya bisa mencari seribu orang sekaligus Ini tidak ada hubungannya dengan seberapa kuat energi spiritual seseorang Alih-alih, yang penting adalah kemampuan seseorang untuk melakukan banyak tugas dengan hati-hati Karena setiap inspeksi harus sangat hati-hati Energi spiritual tidak mungkin terlalu kuat atau terlalu lemah The Okerlun Plain, meskipun populasinya jauh lebih kecil dari Infernal Realem Masih ada hampir 8 kuadriliun orang Kata Linlei dengan cemberut Jumlah ini terlalu besar Tidak ada yang bisa dilakukan Dua benua utama Okerlun Plain masing-masing memiliki keliling lebih dari 100 juta kilometer Lingkar benua Yulan hanya 20 atau 30 ribu kilometer Perbedaan antara luas keduanya adalah perbedaan hampir 100 juta kali Bahkan benua Yulan memiliki populasi miliaran Dengan demikian, hanya masuk akal bagi kelompok Okerlun untuk memiliki populasi hampir 8 kuadriliun Dibandingkan dengan alam infernal, meskipun Itu hanya kesalahan pembulatan Bukan hanya manusia Ada juga segala macam binatang ajaib di daratan, di langit, dan jauh di lautan Berlian kaltrop merah mungkin disimpan di dalam tubuh mereka juga Kata Linlei pasrah Jika dia ingin menyelidiki lebih lanjut Itu memang akan menjadi tugas yang melelahkan Tapi tentu saja Jika dia ingin mencari dengan cepat Itu juga mungkin Itu untuk mengabaikan kemampuan manusia dan binatang ajaib ini untuk menahan kekuatannya Dan untuk melenyapkan indera ilahinya yang agung tanpa pandang bulu Hasilnya adalah bahwa manusia yang tak terhitung jumlahnya dan binatang ajaib dengan jiwa yang lemah akan selalu mati Jika seseorang tidak perlu khawatir tentang kehidupan spesimen yang diperiksa Tentu saja itu akan jauh lebih cepat Tetapi jumlah orang yang akan mati akan menjadi astronomi Untuk membunuh 8 kuadriliun manusia demi lebih cepat menemukan berlian kaltrop merah Dan jumlah yang sama menakjubkan dari binatang buas ajaib Jadikan seluruh kelompok ini kelompok orang mati Linlei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil Hanya memikirkannya Lupakan tentang menggunakan metode semacam itu Bahkan jika orang lain berani melakukannya Linlei akan menghentikan mereka Bos, proses menempa artefak ilahi membutuhkan segala macam memalu dan memurnikan Jika cincin interspatial berada di dalamnya Itu pasti akan hancur Dengan demikian, sangat tidak mungkin bahwa berlian kaltrop merah disembungikan dalam artefak ilahi Kata Bibi Hanya ada dua orang di seluruh alam semesta yang dapat melakukan apa yang Bibi dapat lakukan Linlei mengangguk Satu-satunya pilihan kita adalah mulai memeriksa tubuh manusia dan binatang buas Brody Bajingan itu Dia benar-benar memilih kelompok yang bagus Jika dia memilih kelompok kecil seperti kelompok Yulan Dengan populasi rendah Akan jauh lebih mudah untuk mencari Tapi Bajingan itu harus memilih kelompok Okerlun ini Bibi tidak bisa menahan kutukan Jangan sabar Delapan kelompok lain sudah mulai mencari mayat berbagai makhluk hidup di sini Linlei tertawa dengan tenang Sedangkan untuk dirinya sendiri Dia tidak bisa diganggu untuk pergi mencari Akal ilahi Linlei cukup kuat untuk meregangkan seluruh kelompok Setelah berlian kaltrop merah ditemukan Linlei akan segera tahu Aku sekarang hanya kekurangan satu jimat Linlei menunduk Menatap cincin interspatial di tangannya Dia mengirim akal ilahi ke dalamnya Dengan mudah menemukan mahkota di dalamnya Mahkota pentametal dihiasi dengan sembilan mutiara Dan sekarang hanya memiliki berlian kaltrop merah di pusat Sekarang Linlei dan Bibi berada di Okerlun Plain Mereka tidak perlu khawatir tentang penguasa yang menyebabkan masalah bagi mereka Dan Bibi telah memberikan cincin interspatial yang berisi dua item ke Linlei Bibi melakukan perjalanan dengan aku Linlei tiba-tiba berdiri Apa yang akan kamu lakukan? Bibi terkejut Aku telah menemukan bahwa Paragon of Light, Clementine Tidak hanya memerintahkan bawahan haigatnya untuk mencari dengan hati-hati di dalam tubuh semua jenis makhluk hidup Dia sendiri telah memimpin pasukannya menuju markas Kuil Radian Tampaknya dia ingin meminjam dari kekuatan organisasi FANA untuk mencari berlian kaltrop merah Ada sedikit senyum di wajah Linlei Ini memang metode yang sangat bagus Ketika Brody tiba di kelompok Ockerloon Dia mungkin sering mengeluarkan berlian kaltrop merah Beberapa manusia mungkin telah melihatnya Memang mungkin bahwa dengan mengandalkan kekuatan duniawi Mereka mungkin menemukan beberapa petunjuk tentang berlian Dia mencari Kuil Radian Maka aku akan pergi untuk guild pembunuh itu Akal ilahi Linlei menutupi seluruh kelompok Dia secara alami dapat dengan mudah menemukan banyak rahasia dari kelompok Ockerloon Benua Fogdip di Ockerloon Plain sangat menakjubkan Karena seberapa besar itu Tidak ada cara bagi satu kerajaan untuk muncul dan menyatukannya Benua Fogdip memiliki lebih dari 100 kerajaan saja Dan adipati sama lazimnya dengan rambut lembu Akan tetapi, kekuatan beberapa organisasi khusus yang tersembunyi melampaui kekuatan kerajaan manapun Misalnya, guild pembunuh nomor 1 di benua Fogdip, Blood Knife Menurut legenda, ahli nomor 1 yang mendukung guild pembunuh ini adalah seseorang yang telah mencapai tingkat dewa Itu juga memiliki ratusan orang suci juga Blood Knife tidak memiliki kantor pusat Markasnya dibagi menjadi divisi kelas 3, kelas 2, kelas 1, dan kelas khusus Karena benua Fogdip dan benua Bizgot terlalu luas Blood Knife memiliki total 8 pangkalan Kelas khusus, 2 di antaranya terletak di benua Bizgot Pangkalan kelas spesial Blood Knife di Pegunungan Mengyah Berlian merah berbentuk kaltrok Benar, kirim kata ke setiap basis Berdasarkan diagram ini Siapapun yang dapat memberikan informasi mengenai berlian kaltrok merah ini Ini akan segera dipromosikan ke pangkat anggota inti Dan akan dianugerahi binatang ajaib Saint Level yang dijinakkan Bersama dengan kontrak yang mengikat jiwa Ahli nomor 1 dari Blood Knife sudah memiliki mencapai tingkat dewa Dikenal sebagai tetua bayangan Ini adalah perintah yang dia berikan Peringkat misi ini adalah peringkat darah Sudah lebih dari 100 tahun sejak misi peringkat darah terakhir Begitu pesanan keluar, segera dikirim ke berbagai pangkalan Dan mereka semua langsung menjadi gila Memerintahkan pasukan mereka, intelijen eksternal Dan bahkan preman jalanan untuk mulai mencari berita tentang berlian kaltrok merah Namun, anggota Blood Knife semua bingung Mengapa penatua Sado sangat menginginkan berlian kaltrok merah Dan bahkan menawarkan Binatang ajaib Saint Level yang dijinakkan sebagai hadiah Di dalam pegunungan mengyah Di dalam tempat tinggal yang tenang dan sunyi Seorang lelaki tua dengan rambut merah darah Dan alis merah darah membungkuk dengan sangat hormat Lord Baruch Sehubungan dengan masalah berlian kaltrok merah Aku sudah memberitahu semua pangkalan di benua Fogdip tentang hal itu Selama berlian kaltrok merah telah muncul Organisasi kami pasti akan menemukannya untuk kamu, Tuan Namun, organisasi kami tidak memiliki banyak pengaruh di benua Bisgot Penatua berambut darah itu berkata dengan nada meminta maaf Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik Linlei tersenyum dan mengangguk Ini adalah sebelas percikan ilahi tingkat dewa Ada satu untuk masing-masing dari tujuh hukum dan empat dekret Ini bisa dianggap hadiahmu Linlei melambaikan tangannya Dan sebelas percikan ilahi tingkat dewa terbang keluar Mata sesepuh berambut darah itu langsung memerah Bunga api ilahi setingkat dewa Baginya, seorang demigod, ini adalah harta yang benar-benar menakjubkan Biarkan aku mengingatkan kamu bahwa setelah kamu menyatu dengan percikan ilahi Kamu akan merasa sangat sulit untuk membuat terobosan lebih lanjut pada kamu sendiri Kata Linlei dengan tenang Bawahanmu bersedia menerima ini Kata Penatua berambut darah dengan tergesa-gesa Setelah menjadi dewa, ia akan berada pada tingkat yang sebanding dengan dua ahli tertinggi Sebelumnya dari kekaisaran Okerlun Jika kamu dapat menemukan sesuatu tentang berlian kau trop merah Aku bisa memberimu percikan haigat Cukup, kamu bisa pergi sekarang Kata Linlei dengan tenang Ya, Tuan Baruj Penatua yang berambut darah itu begitu bersemangat Sehingga matanya bersinar Dia tidak berani mengganggu Linlei lebih jauh Dan dia segera pergi Saat Bibi memperhatikan sesepuh berambut darah itu pergi Dia mengerutkan bibirnya Orang tua itu tetap berada di kelompok materi terlalu lama Pandangannya terlalu sempit dan terbatas Dia terlalu bodoh Dia sebenarnya secara sukarela ingin memadukan percikan ilahi Dia tidak bodoh Dia cerdas Linlei tertawa Kelompok Okerlun Yang memiliki basis populasi yang besar Telah melahirkan beberapa dewa Kemungkinan besar Orang-orang di sini memiliki beberapa tingkat pemahaman tentang alam infernal Neterwork, alam surgawi, dan tempat-tempat lain Kecuali mereka dapat mencapai 6 bintang Vien atau 7 bintang Vien Pergi ke alam infernal adalah bentuk penderitaan Orang tua itu di kelompok Okerlun adalah seorang ahli tertinggi Dia dapat menikmati hidup dan bersantai Mengapa pergi ke kelompok kuat? Bibi kaget Lalu dia mengangguk Itu benar juga Benar, bos Apakah kamu memberitahu kakek Beirut aku tentang kelompok Okerlun ini? Tentu saja aku lakukan Linlei tertawa Klon kakek Beirut kamu di benua Yulan saat ini tinggal di kastil Dragonrut dengan klon ilahi aku Aku sudah memberitahu dia segala sesuatu tentang apa yang terjadi di sini Lord Beirut juga telah mengetuk koneksinya dan menyelidiki berbagai lokasi Life Realm Untuk melihat apakah ada berita mengenai berlian Kaltrok Merah Bibi mengangguk Baik, kami harus memperhatikan berlian Kaltrok Merah Bahkan dalam mimpinya, Linlei bermimpi tentang memperolehnya Meskipun sangat mungkin bahwa berlian Kaltrok Merah berada di Okerlun Plain Mereka tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa ia mengikuti Brody ke kelompok lain Dengan demikian, Linlei harus mengandalkan bantuan Beirut Beirut punya beberapa teman Tidak terlalu sulit baginya untuk memperhatikan berita seperti ini Namun, dalam beberapa hari terakhir Beirut belum menemukan informasi mengenai berlian Kaltrok Merah Benua Fogdip, Benua Bisgot Penghuni dua benua ini melanjutkan kehidupan normal mereka Keturunan para dewa tidak banyak berubah Berbagai paragon Haigat dan 10.000 Haigat itu mulai mencari manusia Peri, kurcaci, binatang buas, dan ras lain Tetapi mereka melakukannya dengan hati-hati Mereka tidak membahayakan makhluk-makhluk ini Ada pun Linlei Dia mempertahankan arlogi konstan di seluruh kelompok Mereka Haigat dan paragon Setiap kali mereka bertindak sedikit tidak biasa Linlei akan memperhatikan Mengingat bagaimana energi spiritual Linlei melampaui dewa yang menggunakan Sovereign Smite Pengawasan ini benar-benar diperhatikan oleh paragon Waktu terus berlalu di tengah-tengah proses inspeksi ini Dalam sekejap mata, dua bulan berlalu Gunung Liangya, Tuan Baruch, Penatua berambut darah telah datang sekali lagi Linlei dan Bibi keduanya menoleh Lord Baruch, bawahanmu sekali lagi mendapatkan informasi tentang berlian kaltrop merah Kata Penatua berambut darah dengan tergesa-gesa Oh, Bibi hanya terkekeh Dalam dua bulan terakhir, kamu telah membawa beberapa lusin laporan Dan bahkan menemukan 10 berlian kaltrop merah Dalam dua bulan terakhir, Serikat Blood Knife memang telah menemukan lebih dari 10 berlian kaltrop merah Tetapi Linlei telah menemukan melalui akal ilahi bahwa mereka palsu Dan dia telah menolak mereka sebelum mereka bahkan dikirim kepadanya Ini, bawahanmu tidak dapat memverifikasi barang-barang ini Penatua berambut darah itu tertawa canggung, lalu berkata dengan tergesa-gesa Tapi kali ini, berita ini tampaknya agak kredibel Bicara, kata Linlei dengan tenang Benar, Penatua berambut darah berkata dengan tergesa-gesa Sekitar 30 tahun yang lalu, seorang magus yang sedang berlatih dan bertualang di perbatasan hutan Fogdip melihat dua ahli terbang di udara Mereka tampak seperti pasangan Wanita itu memiliki kalung panjang, yang memiliki berlian kaltrop merah terpasang di dalamnya Mata Linlei dan bibi menyala 30 tahun yang lalu Sepasang, terbang di udara Dan pasangan itu Kata Linlei buru-buru Magus yang berpetualang itu hanya melihat dua jeda di udara sejenak untuk mendiskusikan sesuatu Dan kemudian mereka terbang lebih dalam kehutan Fogdip Seperti apa yang terjadi selanjutnya Magus itu tidak tahu Tetua berambut darah itu menggelengkan kepalanya Kamu bisa pergi sekarang Kata Linlei Ya, penatua berambut darah itu pergi dengan hormat Linlei dan bibi mulai mengerutkan kening Bos, situasinya buruk Kata bibi Itu sangat buruk Brody dan istrinya pergi jauh ke hutan Fogdip Jelas, mereka terbang menuju araai teleportasi Kemungkinan besar, mereka melewatinya untuk meninggalkan kelompok Okerlun Linlei mulai khawatir Jika Brody dan istrinya benar-benar mengambil berlian kaltrop merah dan meninggalkan tempat ini Segalanya akan menjadi bermasalah Mencari mereka akan seperti mencari jarum di laut Meskipun menurut informasi planner overseer Pasangan itu pergi ke live realm Seberapa luas realm live Selain itu Mungkinkah keduanya tidak kemudian akan melewati araai teleportasi dari live realm dan sekali lagi teleportasi ke kelompok lain Bagaimana orang menemukan mereka? Namun, ada kemungkinan lain Bibi bergumam Mereka terbang jauh ke hutan Fogdip Selain meninggalkan berlian kaltrop merah Kemungkinan lain adalah Mereka menyembunyikan berlian kaltrop merah di beberapa bentuk kehidupan di dalam hutan Fogdip Mata Linlei menyala Ini memang mungkin Linlei tidak bisa menahan kegirangan Tapi kemudian dia menghela nafas Hutan Fogdip sangat luas Dan jumlah binatang ajaib dan ras purba yang hidup di dalamnya sangat besar Untuk mencarinya juga tidak mudah HRM, Kuil Redien, Dewi Redien Itu sebenarnya secara sukarela pergi untuk menemukan Clementine Mungkinkah sesuatu yang istimewa terjadi? Linlei selalu menjaga akal ilahinya aktif dan menutupi seluruh pesawat Secara alami, dia memperhatikan hal ini Di dalam benua Fogdip, ada sebuah danau yang bersinar yang lebih dari 1 juta kilometer di sekelilingnya Di tengah danau, ada sebuah pulau kecil yang memiliki lingkar hampir 10 kilometer juga Pulau ini dikenal sebagai Pulau Redien atau Pulau Suci Ini adalah merkas besar gereja nomor 1 di benua Fogdip, Kuil Dewi Redien Di tengah Pulau Suci adalah Kuil Redien Kuil Redien dibagi menjadi 9 lantai atas dan 9 lantai bawah tanah Sejak Paragon of Light, Clementine memimpin pasukannya untuk turun ke tempat ini Ia membiarkan Dewi Redien menderita sedikit saja Dia kemudian dengan segera, ketakutan, membiarkan Clementine hidup di atas lantai 9 Ada pun Dewi Redien sendiri, dia tetap di lantai 6 Lantai bawah tanah ke-6 Seorang wanita berambut perak, bermata perak, bertelanjang kaki mengenakan jubah polos saat ini mengerutkan kening Orang ini adalah Dewi Redien, disembak oleh banyak orang di benua Fogdip Lord Clementine telah mencari berita tentang berlian kaltrok merah Kalau begitu, haruskah aku? Setelah ragu-ragu sejenak, matanya menjadi yakin Dia segera meninggalkan kediamannya dan menuju ke puncak Kuil Redien Biarkan dia masuk Di dalam lantai paling atas Redien Temple yang luas dan lebar Clementine duduk dengan tenang di singgah sananya Matanya terpejam Akal ilahinya terus-menerus diperpanjang Tapi tentu saja, tidak ada cara dia bisa dibandingkan dengan Linlei Biasanya, dengan mengandalkan energi spiritualnya Dia hampir tidak bisa menutupi benua Fogdip Bahkan Paragon tidak akan sia-sia untuk terus menggunakan Sovereign Smite Jika dia melakukan itu, kemungkinan besar dalam satu bulan Dia akan menghabiskan jumlah astronomi Sovereign Smite Tuanku, The Redien Godes berjalan masuk, kakinya telanjang Ada apa? Clementine membuka matanya Tatapan Clementine membuat Dewi Redien merasa seolah-olah dia adalah kapal kecil di tengah badai liar Yang akan terbalik setiap saat Dewi Redien gemetar sedikit Lalu berkata dengan hormat Tuanku, kau mencari berlian kaltrok merah Bawahan kamu ingat bahwa seorang teman pernah memberi tahu aku Jika banyak dewa yang kuat datang mencari harta Aku harus memberikan ini kepada salah satu pakar Dia berkata, ini adalah hadiah untuk aku Teman aku itu bernama Brody Saat dia berbicara, dia menghasilkan kotak merah kecil Dalam sekejap itu, cahaya ilahi menyala di mata Clementine Dia segera menyebarkan indera ilahinya Ingin membungkusnya di sekitar daerah sekitarnya Dan melarang Paragon lain untuk menggunakan indera ilahi mereka untuk mencari daerah ini Tapi sudah terlambat Empat indera ilahi langsung menyapu kotak itu Haha, Clementine, kami harus berterima kasih Haha, sebuah suara terdengar di benak Clementine Wajah Clementine menjadi jelek untuk dilihat Dia juga menyapu kotak dengan akal ilahi Dan kemudian, dalam sekejap, dengan gemuruh Kotak itu berubah menjadi debu Kotak di tangan Dewi Redien telah benar-benar hancur Dan dia tidak bisa membantu tetapi sangat ketakutan Kamu sudah melakukannya dengan baik Sekarang enyahlah Clementine mendengus dingin Ya, Dewi Redien tidak berani mengatakan sepatah katapun Dia segera pergi Sembilan Paragon Lima di benua Fokdip Empat di benua Bisgot Hanya tiga Paragon yang seharusnya menemukan rahasia itu Clementine mengerutkan kening Mengapa Linlei tidak menjaga akal ilahinya di atas setiap saat Pada kenyataannya, ada empat indera ilahi yang telah menyapu kotak Tetapi Clementine hanya menemukan tiga Ada pun akal ilahi Linlei Clementine tidak dapat mendeteksinya sama sekali Linlei memiliki beberapa bawahan dan tidak menempatkan banyak nilai pada menjaga akal ilahinya Namun, dia berpikir untuk mendapatkan jimat overgod Clementine tertawa dingin Lima dari sembilan ahli tahu rahasia kotak itu Linlei secara alami tahu itu Kotak itu sebenarnya memiliki selembar kertas di dalamnya Kertas itu hanya memiliki tiga kata di atasnya Lion Heart City Linlei sangat bingung Linlei tidak mempertanyakan apakah informasi itu nyata atau salah Karena kertas itu adalah jenis kertas yang sangat umum Umum terlihat di alam infernal Itu bisa ada selama bertahun-tahun tanpa mengalami kerusakan Tidak mungkin kelompok materi dapat menghasilkan kertas semacam ini Selain itu, Dewi Redien tidak memiliki keberanian untuk berbohong dengan sengaja Hanya tiga kata Mungkinkah Brody bermaksud mengatakan Berlian Kaltrop Merah ada di Lion Heart City? Linlei merenung pada dirinya sendiri Katakan padaku, tempat apa itu Lion Heart City? Linlei langsung berbicara kepada Penatua Shadow of the Blood Knife organisasi melalui akal ilahi Penatua Shadow segera menjawab dengan hormat Lord Baruch, Lion Heart City adalah kota yang sangat terkenal di Benua Bisgot Ini adalah ibu kota kekaisaran dari Kekaisaran Snowland Benua Bisgot Ibu kota kekaisaran Snowland Empire Akal ilahi Linlei menutupi seluruh kelompok Dia segera memperhatikan bahwa di dalam Benua Bisgot Ada kota yang sangat mewah dan besar dengan gerbang kota yang memiliki dua kata raksasa yang ditempelkan padanya Lion Heart, Boss, ada apa? Bibi tidak tahu apa yang sedang terjadi Bibi, mari kita melakukan perjalanan ke Benua Bisgot Linlei sedikit tersenyum, kemudian gelombang kekuatan ilahi tipe angin mengelilingi Bibi Keduanya berubah menjadi kabur hijau, langsung menghilang ke Cakrawala Bukan hanya Linlei yang bergegas ke Benua Bisgot Empat paragon lain dari Benua Fokdip juga bergegas ke sana Paragon terbang dengan kecepatan yang sangat cepat Mereka dengan cepat terbang keluar dari Benua Fokdip Melintasi lautan antara dua Benua Lalu tiba di dalam Benua Bisgot Dalam hal kecepatan, bahkan tanpa menggunakan kekuatan ilahi yang menyatu Linlei tiba di Benua Bisgot pada saat yang hampir bersamaan dengan yang dilakukan Clementine dan yang lainnya Empat paragon, Linlei, dan Bibi memasuki Benua Bisgot Dan seperti yang mereka lakukan, empat paragon di Benua Bisgot segera memperhatikan Eh, mereka berlima terbang, dan ke lokasi yang sama Mungkinkah mereka menemukan sesuatu tentang berlian kaltrop merah? Selama seseorang tidak benar-benar idiot, setelah melihat ini Mereka akan dapat menebat bahwa sesuatu yang penting pasti telah terjadi Mereka tidak ragu sama sekali Empat paragon lain dari Benua Bisgot segera terbang menuju tempat berkumpulnya Lima paragon yang baru saja memasuki benua itu Clementine, kemana tujuanmu? Paragon of Water Seorang pria parubaya dengan rambut biru longgar Tertawa ketika dia mengikuti Clementine Meskipun mereka bisa menebak di mana Linlei, Clementine, dan tiga lainnya menuju berdasarkan lintasan mereka Mereka masih tidak yakin tentang hal itu Dengan demikian, wajar saja bahwa keempat paragon yang berbasis di Benua Bisgot memilih untuk mengikuti lima paragon lainnya Ham, Clementine bahkan tidak bisa diganggu untuk memperhatikan mereka Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia mulai bergerak sedikit lebih cepat dari paragon of water Semuanya, kalian semua harus menuju ke kota Leonhard, kan? Paragon of Wind, Bayer, adalah orang pertama yang tiba di kota Leonhard Dia telah berada di Benua Bisgot selama ini, dan dia tinggal cukup dekat dengan kota Leonhard Setelah melihat ke arah mana kelompok Linlei sedang bergegas ke arah Saat mereka semakin dekat, dia dengan mudah bisa mengenali ke mana mereka pergi Swoosh Sinar cahaya menembak ke arah Leonhard City, lalu berubah menjadi seseorang Itu adalah Clementine Khus Kabur hijau turun dari langit, lalu berubah menjadi dua sosok, Linlei dan Bibi Bagaimana Linlei tahu ke mana harus pergi? Apakah Dunington memberi tahunya? Clementine menatap Linlei, bingung Saat itu, dia tidak tahu bahwa Linlei telah menggunakan akal ilahi Kota Leonhard Akal ilahi Linlei memenuhi seluruh kota Leonhard, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa Bibi, ayo masuk Linlei mengirim Dan kemudian, tidak memperhatikan paragon lain Linlei dan Bibi langsung memasuki kota Leonhard Kelompok Okerlun Benua Bisgot Ibu kota Kekaisaran Snowland Empire, Leonhard City Taman Istana Kekaisaran Linlei duduk diam-diam dalam posisi meditasi di tengah-tengah daerah yang rata, hijau, berumput Bibi ada di sisinya Linlei dan Bibi keduanya memiliki God Realms Dan dengan demikian bisa dengan mudah mendistorsi sinar cahaya di daerah mereka Membuatnya sehingga pelayan dan pelayan di taman istana benar-benar tidak dapat melihat mereka Mereka telah menghabiskan sehari penuh di Leonhard City Tetapi selama hari ini, akal ilahi Linlei telah terus mencari dengan kekuatan penuh Linlei membuka matanya Bos, temukan sesuatu Tanya Bibi buru-buru Linlei menggelengkan kepalanya sedikit Tidak ada Seluruh ibu kota Kekaisaran Leonhard City memiliki hampir 10 juta orang Selain beberapa anak muda dan beberapa hewan remaja yang tidak aku periksa Aku telah memeriksa semua makhluk hidup lainnya di sini Tapi tak satu pun dari mereka yang menyembunyikan cincin interspatial di tubuh mereka Brody datang lebih dari 30 tahun yang lalu Jadi, dia tidak mungkin bisa mengeluarkan cincin interspatial ke anak-anak muda yang belum lahir itu Sangat sulit ditemukan Bibi mengerutkan kening dan mendengus Delapan paragon lainnya telah memerintahkan bawahan haigat mereka untuk mencari seluruh kota Leonhard secara menyeluruh Tetapi setelah jangka waktu yang lama, mereka belum menemukan apapun Banyak bawahan mereka mungkin sudah mencari keseluruhan Leonhard City sekarang Linlei sedikit mengangguk Bos, kamu sudah benar-benar mencari tanah dan laut dalam Okerlum Plain Selain itu, ini hanya bidang material Sangat sedikit orang yang memiliki cincin interspatial Delapan paragon yang sudah lama dipesan untuk setiap orang dengan cincin interspatial harus dicari Bibi mendengus sedih Sepertinya Brody benar-benar melakukan itu Tidak ada kemungkinan lain Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa berlian kaltrop merah telah dimasukkan ke dalam cincin interspatial Yang pada gilirannya ditempatkan di dalam beberapa makhluk hidup Sayangnya, populasi kelompok Okerlun terlalu besar Delapan kuadriliun orang Dan itu hanya manusia Ada juga elf, genomi, dan ras lainnya Dan binatang buas ajaib yang hidup di tanah, di langit, dan di lautan juga sangat banyak Dalam hal jumlah, pada kenyataannya Binatang ajaib jauh melebihi jumlah manusia Diberi kekuatan spiritual Lin Lei, jika dia hati-hati mencari dengan cara yang tidak menyebabkan kerusakan jiwa Lin Lei harus menghabiskan sepanjang hari untuk mencari hanya 10 juta orang Kecepatan pribadinya pasti sebanding dengan kecepatan ratusan atau ribuan pencarian haigat biasa 10 juta akan mengambil Lin Lei sehari Lalu delapan kuadriliun, berapa lama Dan itu bahkan tidak menyebutkan binatang ajaib Jumlahnya astronomi Inilah sebabnya mengapa 10 ribu haigats, delapan paragon, dan Lin Lei dan Bibi belum menemukan berlian kaltrok merah Meskipun telah menghabiskan waktu berbulan-bulan Di benua Yulan, grup ini mungkin akan mencari semua orang hanya dalam waktu 10 hari atau lebih Brody, bajingan itu, dia pasti memilih kelompok okerlun ini dengan sengaja Bibi mendengus Sabar, kami tidak dapat menemukannya, tetapi orang lain juga tidak Akal ilahi Lin Lei terus mengawasi seluruh kelompok Begitu mereka melakukannya, aku akan menjadi yang pertama tahu juga Benar Bibi berkata, bingung Bos, kalau begitu, apakah menurut kamu informasi yang ditinggalkan Brody untuk Dewi Radian untuk menyampaikan kepada kami Tiga kata itu, Lion Heart City, apa yang kamu pikirkan maksud kata-kata itu? Bos, aku punya perasaan, bahwa tempat persembunyian berlian kaltrok merah harus ada hubungannya dengan informasi ini Lin Lei mengerutkan kening Brody seharusnya tidak begitu bosan sehingga meninggalkan beberapa informasi acak untuk menyesatkan kita Tiga kata, Lion Heart City, pasti menyimpan rahasia di dalamnya Dan rahasia itu akan menuntun kita Ketempat persembunyian berlian kaltrok merah Tapi apa yang dimaksud dengan Lion Heart City? Semua ahli, termasuk Lin Lei, setelah melihat kata-kata Lion Heart City, percaya bahwa berlian kaltrok merah harus disembunyikan di dalam Lion Heart City Tetapi setelah menyelidikinya, itu kelihatan tidak menyenangkan Bibi, ayo pergi Aku ingin pergi ke perpustakaan Magus Lion Heart City dan mencari informasi tentang Lion Heart City Mungkin aku mungkin menemukan sesuatu Lin Lei bangkit Baik, Lion Heart City melibatkan rahasia-rahasia ini Mungkin materi-materi itu akan memiliki informasi mengenai hal itu Bibi juga sangat gembira Lin Lei dan Bibi segera menghilang dari dalam istana Saat Lin Lei dan Bibi maju ke Lion Heart Magus Institute Di tanah mewah yang menjulang tinggi di Lion Heart City Clementine memimpin bawahannya untuk mendirikan toko di sini Tuanku, kita sudah mencari seluruh kota Lion Heart Tidak ada orang atau binatang ajaib yang memiliki cincin interspatial di dalamnya Apalagi berlian kaltrop merah Pemuda berambut perak pendek membungku dan berbicara Ratusan Haigat mencari dengan sangat cepat Tetapi hanya sebanding dengan pencarian Lin Lei sendiri Kamu bisa pergi sekarang Kata Clementine dengan tenang Ya, pemuda berambut perak membungku Lalu pergi, meninggalkan hanya Clementine sendiri di halaman Lin Lei bukan satu-satunya yang merenungkan Clementine juga mempertimbangkan Makalah itu hanya memiliki tiga kata Lion Heart City Tidak ada kata lain Apa arti kata-kata itu? Tetapan Clementine melotot Dan dia segera mengaktifkan Sovereign Smite-nya Perasaan ilahi yang kuat menyapu Keluar dari benua Bisgot dan membentang jauh ke dalam samudera Sampai ia merangkum seluruh benua Fogdeep juga Apakah kamu tahu apa arti dari tiga kata di kertas itu? Lion Heart City Lihat Clementine mengirim Jauh di benua Fogdeep yang jauh Di dalam Radiant Temple Dewi Radiant merasakan hatinya bergetar Dan dia segera menjawab Tuanku Tiga kata Lion Heart City Aku tidak jelas mengenai arti sebenarnya dari kata-kata itu Berapa banyak kota Lion Heart yang ada di benua ini? Tanya Clementine Hanya ibu kota kekaisaran Snowland dari benua Bisgot The Radiant Goddess benar-benar yakin Satu saja Clementine benar-benar tidak mengerti Jika ada kota hati Lion lainnya Mungkin dia bisa pergi mencari tempat-tempat itu Tapi sekarang Apa yang harus dia lakukan dengan tiga kata itu? Lion Heart City Ketika Bordi memberikan kertas itu kepadamu Apakah dia mengatakan sesuatu? Sudahkah kamu menceritakan semua yang dia katakan secara terperinci? Kata Clementine Tiga puluh tahun yang lalu Ketika Brody turun ke kelompok Okerlun Dia datang bersama istrinya Dia pernah datang ke Pulau Suci Redienku Meskipun kami berdua dewa Dia dengan mudah mengalahkanku Dia tinggal bersama aku untuk sementara waktu Dan ketika dia pergi Dia memberi aku hadiah Dia mengatakan Dan jika banyak dewa turun ke kekaisaran Okerlun untuk mencari beberapa harta Aku harus menyerahkannya ke ahli yang kuat Dia mengatakan bahwa setelah ahli yang kuat memperoleh harta itu Aku kemudian akan dihargai Dewi Redien merasa sangat pasrah Dia berpikir bahwa setelah menyerahkan kertas itu Dia akan dipuji dan dihargai Tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa Clementine tidak hanya tidak menghadiahinya Ia bahkan memberikan sikap padanya Sebenarnya Bahkan Brody sendiri tidak tahu Bahwa Berlian Kaltrop Merah Akan menarik keturunan begitu banyak ahli Ketitik di mana bahkan delapan paragon dan setara paragon Linlei akan datang Dengan begitu banyak ahli Bahkan jika dia mempersembahkan kertas Yang lain akan memperhatikan juga Jika yang lain tidak memperhatikan Mungkin Clementine akan sangat senang dan benar-benar memberi hadiah kepada Dewi Redien Setelah ahli menemukan harta karun itu Kamu akan diberi hadiah Clementine mengerutkan kening Dari kata-kata ini Clementine dapat menyimpulkan Bahwa Berlian Kaltrop Merah harus benar-benar berada di kelompok Okerlun Huls Clementine menarik Indera Ilahi dari benua Fokdip Lalu memberikan perintah Markis Inter Wen Datang ke sini Markis Inter adalah pemilik tanah ini Namun Ketika kelompok Clementine datang Yang harus mereka lakukan hanyalah memamerkan jimat tingkat tinggi dari kuil Redien untuk Markis Inter untuk segera menjadi sangat hormat Tuanku Seorang pria tua dengan kepala yang penuh dengan rambut putih keperakan Tetapi matanya biru dan berkedip dengan kehidupan berjalan Dia memberi hormat-hormat Ikut aku jalan-jalan tentang Leon Heart City Clementine memberi perintah Bawa aku ke beberapa area menarik di Leon Heart City Ya, tuan Aku tahu setiap area khusus-khusus Sejarah atau bangunan yang ada di dalam Leon Heart City Markis Inter tidak tahu status asli Clementine Dia berpikir bahwa Clementine adalah anggota tingkat tinggi kuil Redien Tapi itu sudah cukup baginya untuk bersikap sangat hormat Semua pakar memiliki pemikiran masing-masing Lin Lei memilih untuk pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi mengenai Leon Heart City Sementara Clementine membiarkan orang ini membimbingnya untuk melihat beberapa pemandangan unik Leon Heart City Meskipun indera ilahinya mampu menutupi kota Leon Heart Tanpa ada yang menjelaskannya Bahkan jika ia menemukan batu yang telah ada selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya Ia tidak akan tahu bahwa ada makna khusus bagi batu itu Di bawah bimbingan Markis Inter Clementine belajar sedikit tentang sejarah klasik Leon Heart City Pada saat ini Clementine dan Markis Inter berada di dalam museum sejarah Dinding ruang pameran museum ini memiliki patung-patung relief yang sangat besar Patung-patung relief ini hampir semuanya memiliki ketinggian yang sama di dinding Aula lebar hanya memiliki beberapa lusin figur yang terletak jarang di dalamnya Tuanku, lihat Markis Inter tertawa ketika dia menunjuk patung relief di depan 19 orang di patung ini adalah pendiri kaisar kekaisaran Snowland Vena, Wena, dan 18 ksatria yang paling setia Bahkan yang terlemah dari 18 ksatria ini telah mencapai tingkat ke-9 Sementara kaisar pendiri kami, Wena, adalah ahli saint level Clementine hanya mengangguk sedikit Peringkat ke-9 Santo Bagi dewa tertinggi seperti Clementine, tidak ada perbedaan Tuanku, lihat ukiran ini Markis Inter berkata sambil menunjuk ke ukiran raksasa di sebelah mereka Ukiran ini adalah binatang buas bertipe mono bertanduk-mono bertanduk besar Dalam ukiran, binatang ajaib tipe singa besar ini memiliki luka besar di tubuh bagian bawahnya Seseorang saat ini terbang keluar dari luka ini Dan sosok itu memegang sesuatu di tangannya Patung itu telah menangkap momen itu Oh, agak menarik Clementine, setelah melihat patung ini, tidak bisa menahan tawa Tuanku, patung ini menggambarkan bahaya terbesar yang dihadapi kaisar pendiri kita Ini juga pertempuran yang menyebabkan ketenaran kaisar Vena Markis Inter berkata dengan tergesa-gesa Dan pertempuran ini terjadi di lokasi lama Leonhard City Justru karena dia ingin memperingati pertempuran itu Kaisar Vena memerintahkan ibu kota kekaisaran ini dan menamakannya Kota Leonhard Dari sinilah kota Leonhard berasal Dari mana Leonhard City berasal Mata Clementine berbinar Jelaskan secara detail Markis Inter belum pernah melihat anggota tingkat tinggi dari Kuil Redien ini begitu bersemangat Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan tergesa-gesa Tahun itu, kaisar Vena baru saja mencapai tingkat Saint Tapi dia bertemu dengan binatang ajaib Saint Level, Silverhorn Snowland Tahun itu, Leonhard City tidak lebih dari daerah terpencil Kaisar Vena terlibat dalam pertempuran sengit dengan Silverhorn Snowland Saat itu, kaisar Vena hanyalah seorang Saint tahap awal Sementara secara umum, binatang ajaib yang mencapai tingkat Saint sebanding dengan Saint manusia tahap akhir Clementine sedikit mengangguk Kaisar Vena berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan mendekati titik kematian Tetapi pada saat kritis, dengan kehidupan dan kematian tergantung pada seutas benang Kaisar Vena berhasil menemukan kehidupan dari kematian Dia menyerbu langsung ke mulut Silverhorn Snowland Dia memasuki perut Silverhorn Snowland Tidak ada di antara kita yang tahu persis apa yang terjadi Tetapi yang kita tahu adalah bahwa kaisar Vena memotong perut Silverhorn Snowland ketika dia melarikan diri Dan, di tangannya, dia memegangi bagian hati Silverhorn Snowland ketika dia muncul Jelas, dia sudah menghancurkan hati Silverhorn Snowland Tapi tentu saja, Silverhorn Snowland mati juga Markis Inter menjelaskan secara rincin Pertempuran itu mengakibatkan kaisar Vena tumbuh jauh lebih kuat Dia menjadi orang suci yang paling kuat di seluruh benua Bisgoth Mata Clementine bersinar dengan tampilan yang rumit Kota Leonhardt, tidak heran kota itu bernama Kota Leonhardt Clementine tersenyum di wajahnya Dan dalam hatinya, dia bergumam Dia keluar dari perut Silverhorn Snowland Meraih hatinya, lalu muncul Ayo kembali sekarang Clementine mempertahankan ketenangannya Kembali Markis Inter terkejut Clementine tidak memedulikannya Dia berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi ketika dia sekali lagi kembali ke tanah milik Markis Inter Hanya, hanya satu jam setelah kembali ke perkebunan Clementine sendiri diam-diam menyelinap pergi dari Leonhardt City Saat Bibi memperhatikan sesepuh berambut darah itu pergi Dia mengerutkan bibirnya Orang tua itu tetap berada di kelompok materi terlalu lama Pandangannya terlalu sempit dan terbatas Dia terlalu bodoh Dia sebenarnya, secara sukarela ingin memadukan percikan ilahi Dia tidak bodoh Dia cerdas Linlei tertawa Kelompok Okerlun, yang memiliki basis populasi yang besar Telah melahirkan beberapa dewa Kemungkinan besar Orang-orang di sini memiliki beberapa tingkat pemahaman tentang alam infernal Neterwork, alam surgawi, dan tempat-tempat lain Kecuali mereka dapat mencapai enam bintang Vien atau tujuh bintang Vien Pergi ke alam infernal adalah bentuk penderitaan Orang tua itu, di kelompok Okerlun, adalah seorang ahli tertinggi Dia dapat menikmati hidup dan bersantai Mengapa pergi ke kelompok kuat? Bibi kaget Lalu, dia mengangguk Itu benar juga Benar, bos Apakah kamu memberitahu kakek Beirut aku tentang kelompok Okerlun ini? Tentu saja aku lakukan Linlei tertawa Klon kakek Beirut kamu di benua Yulan saat ini tinggal di kastil Dragonrut dengan klon ilahi aku Aku sudah memberitahu dia segala sesuatu tentang apa yang terjadi di sini Lord Beirut juga telah mengetuk koneksinya dan menyelidiki berbagai lokasi Live Realm untuk melihat apakah ada berita mengenai berlian Kaltrop Merah Bibi mengangguk Baik, kami harus memperhatikan berlian Kaltrop Merah Bahkan dalam mimpinya, Linlei bermimpi tentang memperolehnya Meskipun sangat mungkin bahwa berlian Kaltrop Merah berada di Okerlun Plain Mereka tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa ia mengikuti Brody ke kelompok lain Dengan demikian, Linlei harus mengandalkan bantuan Beirut Beirut punya beberapa teman Tidak terlalu sulit baginya untuk memperhatikan berita seperti ini Namun, dalam beberapa hari terakhir, Beirut belum menemukan informasi mengenai berlian Kaltrop Merah Benua Fogdip, Benua Bisgot Penghuni dua benua ini melanjutkan kehidupan normal mereka Keturunan para dewa tidak banyak berubah Berbagai Paragon Haigat dan 10.000 Haigat itu mulai mencari manusia, peri, kurcaci, binatang buas, dan ras lain Tetapi mereka melakukannya dengan hati-hati Mereka tidak membahayakan makhluk-makhluk ini Ada pun Linlei Dia mempertahankan arlogi konstan di seluruh kelompok Mereka Haigats dan Paragon Setiap kali mereka bertindak sedikit tidak biasa, Linlei akan memperhatikan Mengingat bagaimana energi spiritual Linlei melampaui dewa yang menggunakan Sovereign Smite Pengawasan ini benar-benar diperhatikan oleh Paragon Waktu terus berlalu di tengah-tengah proses inspeksi ini Dalam sekejap mata, dua bulan berlalu Gunung Liangya, Tuan Baruch, Penatua berambut darah telah datang sekali lagi Linlei dan bibi keduanya menoleh Lord Baruch, bawahanmu sekali lagi mendapatkan informasi tentang berlian Kaltrop Merah Kata Penatua berambut darah dengan tergesa-gesa Oh, bibi hanya terkekeh Dalam dua bulan terakhir, kamu telah membawa beberapa lusin laporan Dan bahkan menemukan 10 berlian Kaltrop Merah Dalam dua bulan terakhir, Serikat Blood Knife memang telah menemukan lebih dari 10 berlian Kaltrop Merah Tetapi Linlei telah menemukan melalui akal ilahi bahwa mereka palsu Dan dia telah menolak mereka sebelum mereka bahkan dikirim kepadanya Ini, bawahanmu tidak dapat memverifikasi barang-barang ini Penatua berambut darah itu tertawa canggung Lalu berkata dengan tergesa-gesa Tapi kali ini, berita ini tampaknya agak kredibel Bicara Kata Linlei dengan tenang Benar Penatua berambut darah berkata dengan tergesa-gesa Sekitar 30 tahun yang lalu Seorang magus yang sedang berlatih dan bertualang di perbatasan hutan Fogdip melihat dua ahli terbang di udara Mereka tampak seperti pasangan Wanita itu memiliki kalung panjang Yang memiliki berlian Kaltrop Merah terpasang di dalamnya Mata Linlei dan Bibi menyala 30 tahun yang lalu Sepasang terbang di udara Dan pasangan itu Kata Linlei buru-buru Magus yang berpetualang itu hanya melihat dua jeda di udara sejenak untuk mendiskusikan sesuatu Dan kemudian mereka terbang lebih dalam ke hutan Fogdip Seperti apa yang terjadi selanjutnya Magus itu tidak tahu Tetua berambut darah itu menggelengkan kepalanya Kamu bisa pergi sekarang Kata Linlei Ya Penatua berambut darah itu pergi dengan hormat Linlei dan Bibi mulai mengerutkan kening Bos Situasinya buruk Kata Bibi Itu sangat buruk Brody dan istrinya pergi jauh ke hutan Fogdip Jelas Mereka terbang menuju arah air teleportasi Kemungkinan besar Mereka melewatinya untuk meninggalkan kelompok Okerlun Linlei mulai khawatir Jika Brody dan istrinya benar-benar mengambil berlian kautrok merah dan meninggalkan tempat ini Segalanya akan menjadi bermasalah Mencari mereka akan seperti mencari jarum di laut Meskipun menurut informasi planner Overseer Pasangan itu pergi ke live realm Seberapa luas realm live Selain itu Mungkinkah keduanya tidak kemudian akan melewati arah air teleportasi dari live realm dan sekali lagi teleportasi ke kelompok lain Bagaimana orang menemukan mereka Namun Ada kemungkinan lain Bibi bergumam Mereka terbang jauh ke hutan Fogdip Selain meninggalkan berlian kautrok merah Kemungkinan lain adalah Mereka menyembunyikan berlian kautrok merah di beberapa bentuk kehidupan di dalam hutan Fogdip Mata Linlei menyala Ini memang mungkin Linlei tidak bisa menahan kegirangan Tapi kemudian dia menghela nafas Hutan Fogdip sangat luas Dan jumlah binatang ajaib dan ras purba yang hidup di dalamnya sangat besar Untuk mencarinya juga tidak mudah HRM Kuil Radian Dewi Radian Itu sebenarnya secara sukarela pergi untuk menemukan Clementine Mungkinkah sesuatu yang istimewa terjadi Linlei selalu menjaga akal ilahinya aktif dan menutupi seluruh pesawat Secara alami Dia memperhatikan hal ini Di dalam benua Fogdip Ada sebuah danau yang bersinar yang lebih dari 1 juta kilometer di sekelilingnya Di tengah danau Ada sebuah pulau kecil yang memiliki lingkar hampir 10 kilometer juga Pulau ini dikenal sebagai Pulau Radian atau Pulau Suci Ini adalah merkas besar gereja nomor 1 di benua Fogdip Kuil Dewi Radian Di tengah Pulau Suci adalah Kuil Radian Kuil Radian dibagi menjadi 9 lantai atas dan 9 lantai bawah tanah Sejak Paragon of Light Clementine memimpin pasukannya untuk turun ke tempat ini Ia membiarkan Dewi Radian menderita sedikit saja Dia kemudian dengan segera ketakutan Membiarkan Clementine hidup di atas lantai 9 Ada pun Dewi Radian sendiri Dia tetap di lantai 6 Lantai bawah tanah ke-6 Seorang wanita berambut perak Bermata perak Bertelanjang kaki mengenakan jubah polos saat ini mengerutkan kening Orang ini adalah Dewi Radian Disembak oleh banyak orang di benua Fogdip Lord Clementine telah mencari berita tentang berlian Kaltrop Merah Kalau begitu, haruskah aku? Setelah ragu-ragu sejenak Matanya menjadi yakin Dia segera meninggalkan kediamannya dan menuju ke puncak Kuil Radian Biarkan dia masuk Di dalam lantai paling atas Radian Temple yang luas dan lebar Clementine duduk dengan tenang di singgah sananya Matanya terpejam Akal ilahinya terus-menerus diperpanjang Tapi tentu saja Tidak ada cara dia bisa dibandingkan dengan Linlei Biasanya Dengan mengandalkan energi spiritualnya Dia hampir tidak bisa menutupi benua Fogdip Bahkan Paragon tidak akan sia-sia untuk terus menggunakan Sovereign Smite Jika dia melakukan itu Kemungkinan besar dalam satu bulan Dia akan menghabiskan jumlah astronomi Sovereign Smite Tuanku The Radian Godess berjalan masuk Kakinya telanjang Ada apa? Clementine membuka matanya Tatapan Clementine membuat Dewi Radian merasa seolah-olah dia adalah kapal kecil di tengah badai liar Yang akan terbalik setiap saat Dewi Radian gemetar sedikit Lalu berkata dengan hormat Tuanku Kau mencari berlian kaltrop merah Bawahan kamu ingat bahwa seorang teman pernah memberi tahu aku Jika banyak dewa yang kuat datang mencari harta Aku harus memberikan ini kepada salah satu pakar Dia berkata Ini adalah hadiah untuk aku Teman aku itu bernama Brody Saat dia berbicara Dia menghasilkan kotak merah kecil Dalam sekejap itu Cahaya ilahi menyala di mata Clementine Dia segera menyebarkan indera ilahinya Ingin membungkusnya di sekitar daerah sekitarnya Dan melarang Paragon lain untuk menggunakan indera ilahi mereka untuk mencari daerah ini Tapi sudah terlambat Empat indera ilahi langsung menyapu kotak itu Haha, Clementine Kami harus berterima kasih Haha, sebuah suara terdengar di benak Clementine Wajah Clementine menjadi jelek untuk dilihat Dia juga menyapu kotak dengan akal ilahi Dan kemudian Dalam sekejap Dengan gemuruh Kotak itu berubah menjadi debu Kotak di tangan Dewi Radian telah benar-benar Hancur Dan dia tidak bisa membantu Tetapi sangat ketakutan Kamu sudah melakukannya dengan baik Sekarang enyahlah Clementine mendengus dingin Ya Dewi Radian tidak berani mengatakan sepatah katapun Dia segera pergi Sembilan Paragon Lima di benua Fogdip Empat di benua Bisgot Hanya tiga Paragon yang seharusnya menemukan rahasia itu Clementine mengerutkan kening Mengapa Linlei tidak menjaga akal ilahinya di atas setiap saat Pada kenyataannya Ada empat indera ilahi yang telah menyapu kotak Tetapi Clementine hanya menemukan tiga Adapun akal ilahi Linlei Clementine tidak dapat mendeteksinya sama sekali Linlei memiliki beberapa bawahan dan tidak menempatkan banyak nilai pada menjaga akal ilahinya Namun, dia berpikir untuk mendapatkan jimat Overgod Clementine tertawa dingin Lima dari sembilan ahli tahu rahasia kotak itu Linlei secara alami tahu itu Kotak itu sebenarnya memiliki selembar kertas di dalamnya Kertas itu hanya memiliki tiga kata di atasnya Lion Heart City Linlei sangat bingung Linlei tidak mempertanyakan apakah informasi itu nyata atau salah Karena kertas itu adalah jenis kertas yang sangat umum terlihat di alam infernal Itu bisa ada selama bertahun-tahun tanpa mengalami kerusakan Tidak mungkin kelompok materi dapat menghasilkan kertas semacam ini Selain itu Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton!